Ini adalah salah satu pelaku yang ditangkap dalam operasi memburu pengedar narkoba yang digelar kepolisian kota Resor, kota Waringin Timur. Sam pelaku yang ditangkap di rumahnya sendiri berupaya mengelak dan membuang barang bukti. Mirisnya aksi pelaku ternyata diketahui sang istri yang bekerja sama menyembunyikan praktik suaminya, sang pengedar narkoba. Dalam operasi besar-besaran di kota Sampit ini, polisi memburu para pengedar narkoba selama 24 jam. Hasilnya, 11 pengedar narkoba berhasil diamankan. Dua di antaranya adalah pengedar perempuan. Petugas juga menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 46 gram, 714 butir pil jenis psikotropika dan uang yang diduga hasil transaksi penjualan narkoba. Kemudian total barang bukti yang kita dapatkan, sabu-sabu seberat 46,16 gram dan duit hasil penjualan sebanyak 16 juta. Kemudian opat jenis karnoven sebanyak 714 butir dan duit hasil penjualan sebesar 13,642 ribu. Preventifnya kita laksanakan razia di tempat-tempat yang acak dan kemudian waktu yang acak sehingga polanya tidak terbaca oleh para pelaku kejahatan.